Menjadi magnet uang, bisakah? Tidak banyak orang mau berbagi, bahkan hanya sekedar berbagi like, komen, subscribe itu susah sekali di jaman sekarang. Kita tahu dalam kehidupan ini kita selalu mengeluarkan frekuensi, kita selalu mengeluarkan energi. Dan energi apapun yang kita pancarkan akan kembali dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sejenis, berbeda dengan magnet sebenarnya. Kalau magnet, sesuatu yang sejenis akan ditolak. Tetapi untuk uang, menjadi magnet uang, kita berharap untuk menghadirkan uang itu kapanpun, dimanapun, saat apapun. Dengan cara apa? Kita juga harus memahami bahwa uang dianya antipati dengan apa terlebih dahulu. Sebelum menjadi magnet uang, kita harus mengenali hal ini. Uang antipati dengan ketakutan, antipati dengan kecemasan, antipati dengan kekhawatiran, antipati dengan ketidaknyamanan, antipati dengan kemelekatan. Saat kita memahami hal itu dan menyadari hal itu, berarti kita harus merubah diri kita. Jangan sampai kita mengeluhkan uang, mencemaskan uang, mengkhawatirkan uang, mempertanyakan bagaimana hadirnya, lalu melekatinya. Karena di saat kita masih saja melakukan lima hal ini, maka kita menutup diri kita dan memperlemah medan magnet tentang uang yang ada dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya kita menjadi money magnet atau magnet uang? Kita sibuk saja fokus pada melepas, sibuk saja fokus pada berbagi, sibuk saja fokus pada memberi manfaat. Kita berkomunikasi dengan intens pada uang, itu mampu membuat diri kita menjadi magnet uang. Bianya kerasan dalam kehidupan kita, kita mampu membuat magnet uang. Bianya menyapa balik pada kehidupan kita, itu membuat diri kita menjadi magnet uang. Apalagi cara yang membuat uang kerasan dalam diri kita. Kita menata uang dengan amat sangat baik, kita mengelompokkan uang dengan amat sangat baik, kita berkomunikasi dengan uang dengan amat sangat baik. Itu adalah salah satu cara untuk menjadikan diri menjadi magnet uang. Kita tidak menakutinya, kita tidak mencemaskannya, kita tidak mengkhawatirkannya, kita tidak mempermasalahkannya, dan kita tidak melekatinya. Itu syarat mutlak untuk menjadi magnet uang. Dan saat kita mengeluarkannya, keluarkan dengan penuh keberanfaatan, dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, dengan penuh niat berbagi, dengan penuh niat memberi manfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Itu adalah salah satu cara untuk menjadikan diri kita sebagai magnet uang. Lepas dengan penuh sukacita, lepas dengan penuh kegembiraan, lepas dengan penuh niat berbagi, ini akan membuat uang mudah sekali hadir dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita masih saja sibuk melekatinya, sibuk berhitung, sibuk berhemat, sibuk menggenggam, maka nyatanya kita hanya mempersempit uang hadir dalam kehidupan kita. Dan memperlemah magnet uang dalam diri kita. So, mulai sekarang, lepaskan dengan penuh sukacita, lepaskan dengan penuh niat berbagi, lepaskan dengan penuh niat kebermanfaatan. Dan izinkan saja diri kita menjadi magnet uang. Dengan cara apa? Setiap pagi, izinkan diri ini. Duhya Allah yang maha baik, aku izinkan diri ini menjadi sarana keberlimpahan bagi siapapun juga. Saat Anda mengizinkan diri menjadi sarana keberlimpahan dari Allah kepada sesama dan semesta, otomatis Anda akan diberlimpahkan terlebih dahulu oleh sang maha berlimpah. Dan wajar saja, kita menjadi magnet uang dalam kehidupan kita. Lakukan, kenali, fahami, sadari, dan mulai berpraktek.